selamat menikmati mereka sedang mencari madu ya, madu asli lor ini ini madu ini ini dapetnya juga di semak semak lho? iya di hutan ini kita ada di lokasi di dekat tambak ini tidak sengaja ketemu mereka ini ini tidak sengaja ketemu mereka mati mati asli lor ini mati asli lor ini jadi teman-teman para pemburu burung perkutut ini juga selain berburu burung perkutut mereka juga mati asli mati asli ini biasanya kalau dapet peratuna ya dipindah gitu dipindah di lalu di ternak ya biasanya gitu ini mati asli biasanya harga jualnya berapa bang ini? satu botol 350 sudah ongkir itu jadi di sekitar 300an ya ini tapi ini jamin madu asli madu emang beda bang ya? kalau sama mati asli ternakan yang beda beda ya? mati asli ternakan yang hasil dari itu biasa dikasih makan apa? gula mantap lor ini mungkin diantara teman-teman ada yang minat karena ada yang minat mongko nanti bisa hubungi saya ya satu botol isi berapa? berapa liter itu? kalau hitungannya yang 300 600 mili yang 300 600 mili ya itu botol marjan botol marjan mati asli itu kaju juga ke sana kita loh ini arti oke apa? ini 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 dibuat botol ya yang ini masih sudah ditiksa tadi oke lanjut kita cari bang ya aku tak ikut ini 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 wala bersilang ngomongnya oh iya itu sepertinya ada itu kita 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 tidak pakai sepatu ini sepatunya di semak semak ini 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 yang ini ini di daerah situ ini saya ikut Kak jumari ini orangnya sudah gak ada ini gak ada kak tapi berangkat jam berapa kak jam 10 pagi ini ini sekitar sudah jam 2 siang ini 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 gini enggak enggak tanya kak ju disini pernah ada cuman sekarang udah nggak ada ini udah diampil orang mungkin madu asli ongkos kirim ditanggung sendiri ya teman-teman mungkin kalau minat bisa hubungi bisa ya ya kayak 300.000 ya satu sebotol marjan tidak nah langsung terjang madu asli adu murni kalau kita ikut pengroket ya Hai tanah jalannya yang dihidup saya nggak pakai sepatu bisa ya teman-teman nih jalannya ini banyak duri juga kita yobardi obyek-obyek wong tipe anodolane bagi teman-teman yang berminat maju asli ya nanti nomor saya taruh di video mungkin di teman-teman ada yang membutuhkan diantara teman-teman harganya 300.600 600 ha 600 ml ya 600 liter 600 ml ya harganya 300.000 tapi ongkos kirim ditanggung teman-teman saya jamin ini madu asli madu hasil berburu ini ini nggak bisa ikut kesana ya Nah nggak pakai sepatu mengerencananya saya bukan ikut untuk berburu madu madu juga bisa ya dibuat untuk itu ratikan jamu burung perkutut biasanya teman-teman banyak yang menggunakan itu dibuat campuran jamu buat burung perkutut ini madu asli tapi hasil juga teman-teman yang menggunakan madu apa itu biasanya madu kemasan madu DC lebih bagus kan madu asli seperti ini Hai biasanya tempatnya ada di bawah-bawah di semak-semak ini ini di tempat ini nggak ada ya ini ini akan coba untuk berpindah tempat ini kita udah pindah lokasi semoga ada yang madunya ya lebahnya apa nggak susok ini ada sarang burung perkutut ya teman-teman sangat rendah ini tempat ini bersarang yang tadi ada indukannya kabunan iya Nah bisa dilihat ini teman-teman tempatnya sangat rendah ini ya ini tarang burung perkutut bertelur ini ada-ada berapa kak 222 Hai ini saya tandai nanti akan saya ambil nanti kalau sudah besar ya awas ini di pinggir laut tebing ini su laut tempatnya seperti ini dan ini tarang burung perkututnya ada di sini cukup rendah ini tempat bersarangnya cukup rendah ya ini susahnya ya teman-teman untuk berburu madu kenapa harganya bisa dibilang lumayan ya lumayan mahal karena memang untuk mencarinya cukup sulit Hai aduh keping ini itu laut berjalan sekitar 50 meter ini tingginya ini saya nggak bisa itu itu turun ya biar itu kak Jumari yang cari dulu nanti kalau ada baru saya ikut turun dan melihatnya langsung sebenarnya tadi udah ada berapa tadi ya lumayan hidupnya dari cuma saya baru ketemu ini ketemu di jalan tadi saat saya mencari lokasi lokasi bergurung-gurung perkutut pasiap bagus sekali ya teman-teman ikuti terus perburuan kita ya dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel kami supaya agar kita bisa bersemangat lagi membuat konten-konten selanjutnya dan terimakasih banyak yang sudah setia dengan channel saya yang sudah subscribe terimakasih banyak kita istirahat jenak ya teman-teman ya dan ini ada buah buah apa ini ini bisa dimakan ya ini eh saya tuh saya seperti ini nah ini bisa dimakan ini manis manis manis-manis asam asam-asam manis banyak sejenis seperti siplukan ya siplukan atau apa itu namanya tapi ini masih muda ya tapi ini masih muda ya ini ada yang besar nih nah buahnya seperti ini seperti apa ya markisa manis manis asam asam-asam manis coba well yes how are you what is that no can be not 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 ini dulu waktu saya kecil biasa ya saya buat untuk lem buahnya sepertinya enak ya tapi ini gak bisa dimakan yang ini soalnya getahnya bisa dibuat untuk lem atau perekat kertas biasanya dulu waktu saya kecil banyak dulu di dekat rumah rumah ini sudah kalau di dekat-dekat rumah sudah enggak ada kak ya rangkang tuh kayaknya awang lor rangkang kita istirahat dulu nunggu tadi bang ropet kemana kita tunggu disini ya oke lor ya sekian video dari saya kali ini jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara like comment share dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati